Al-Kisah Pernah ada seorang pria bernama Charles Rand yang merupakan teroris internasional Inggris Dia terkenal telah mengatur banyak pengeboman, pembunuhan dan kejahatan keji lainnya Sehingga dijuluki sebagai The Rand of Terror Namun demikian dia sama sekali tidak pernah tertangkap Dan inilah dongeng dari film yang berjudul Passenger 57 1992 Suatu hari Charles tampak tengah berada di ruang operasi dengan dikelilingi oleh sejumlah petugas medis Pada hari itu Charles akan menjalani operasi plastik untuk mengubah total penampilan wajahnya Operasi ini adalah kali kesekian yang Charles lakukan guna menghilangkan jejak Ketika seorang perawat akan membiusnya Charles langsung menolak Dan menyatakan bahwa tidak akan ada rasa sakit Dia ingin menjalani operasi dalam keadaan sepenuhnya sadar Sementara itu keberadaan Charles di rumah sakit tersebut Rupanya telah dibocorkan oleh dokter yang akan melakukan operasi Sehingga tim SWAT mulai berdatangan mengepung rumah sakit yang sama Untuk meringkus sang teroris Sebelum misi dimulai Seorang agen FBI memperingatkan semua anggota SWAT Bahwa Charles adalah kriminal berbahaya dan licik Jadi bila misi kali ini gagal Maka mereka tidak akan memiliki kesempatan lain Tak lama setelah itu di ruang operasi Charles yang curiga langsung menghabisi sang dokter dan kabur Tepat di saat tim SWAT berhamburan masuk Dari situ pengejaran terhadap Charles pun tidak dapat dihindari Setelah cukup licin menghindar Bahkan dengan ekstrim melompati jendela lantai tiga Akhirnya FBI yang ada di berbagai sudut kota berhasil menghentikan pelarian Charles Beralih ke sebuah pesawat terbang Di sana seorang pramugari bernama Marty Sedang memeriksa penumpang satu persatu Awalnya semua tampak berjalan lancar Sampai tiba-tiba Selain menyandra Pria bernama John Katerini juga mengancam akan menghabisi Marty Bila tuntutannya tidak dipenuhi Meski berada di bawah ancaman Marty dengan cepat menendang kakinya Dan memberikan cukup waktu kepada penumpang yang paling dekat untuk merebut senjatanya Tapi bersama dengan itu pula semua orang mulai bertepuk tangan Karena ternyata kejadian ini hanyalah latihan untuk melatih pramugari dalam mempertahankan diri John mengingatkan bahwa tindakan Marty tadi bisa membahayakan nyawa semua penumpang Menurutnya saat pembajak menodongkan senjata Maka Marty harus mengikuti perintah pembajak tersebut Hal ini tentu saja membuat Marty tersinggung karena merasa usahanya tidak dihargai Sayang belum sempat John menjelaskan secara detail alasannya Seorang jenderal manajer Atlantic International Airlines bernama Sly Del Pekio Datang dan mengajak John pergi Jadi John adalah mantan agen rahasia yang sekarang mengajar teknik keamanan Untuk pengawal penjaga malam dan awak pesawat Kedatangan Sly adalah menawarinya pekerjaan Sebagai kepala unit kontra terorisme di Atlantic International Airlines Namun John menolak dengan alasan tidak lagi ingin mempertaruhkan nyawa demi orang lain Kendati demikian Sly tetap meminta John untuk mempertimbangkan kembali tawaran tadi Pada sebuah tahanan Charles digiring untuk menemui pengacaranya Di sini Charles meminta agar anak buahnya dipersiapkan Tapi sang pengacara mengungkapkan pihak berwenang berencana membawa Charles ke Los Angeles untuk dieksekusi Jadi satu-satunya cara agar Charles bisa selamat adalah dengan mengaku gila Mendengar itu sontak Charles menjadi marah dan berkata dia tidak gila Sementara di rumahnya John tampak sedang bermeditasi Dimana dia kembali terkenang akan masa lalunya Jadi beberapa tahun silam John dan mendiang istrinya berbelanja di sebuah supermarket Ketika sang istri akan membayar barang belanjaan Tiba-tiba seorang perampok masuk dan memaksa kasir menyerahkan uang Sebagai seorang agen John mencoba menghentikannya Sayang si perampok justru menyandra dan menembak istrinya Melihat perampok itu kabur maka dengan cepat John memberondongnya hingga tewas Naas nyawa sang istri juga tak terselamatkan Insiden tersebut menyebabkan John sangat trauma Sehingga berhenti dari pekerjaannya sebagai agen khusus dan mengisolasi diri selama berbulan-bulan Kesokan hari John menemui Sly untuk membahas mengenai pekerjaan yang ia tawarkan kemarin Setelah melakukan obrolan singkat John akhirnya menerima tawaran tersebut Dan diminta untuk bertemu jajaran direksi di Los Angeles Pada hari keberangkatan Sly mengantarkan John ke bandara Dimana dia harus menumpangi sebuah pesawat yang akan membawa sekitar 200 orang penumpang Secara kebetulan Charles yang dikawal oleh dua agen FBI juga naik ke pesawat yang sama Di dalam pesawat ini ternyata salah satu pramugarinya adalah Marty Selain pramugari-pramugari yang sudah dikenalnya Marty juga berkenalan dengan seorang pramugari baru bernama Sabrina Sementara itu seorang anak laki-laki bernama Norman melihat seorang pria mencurigakan Sayang ibunya tidak mempercayai hal itu Tak lama kemudian Norman juga memandang ke arah Charles Entah suatu kebetulan atau sebuah petunjuk Norman lantas menembakkan jarinya ke arah Charles Dan sebagai tanggapan Charles pun berpura-pura mati Namun menakala Charles menembak balik ke arah Norman Terungkaplah Borgol yang membelenggu tangannya Hal ini membuat Norman dan ibunya ketakutan Kendati demikian mereka menganggap itu hanyalah sebuah lelucon Di waktu bersamaan Marty yang tengah menghitung penumpang Sempat terdiam melihat kehadiran John di kursi nomor 57 Persis seperti judul film ini Dan singkat waktu pesawat itu pun lepas landas Setelah pesawat terbang dengan stabil Ibu Norman mengungkapkan kegelisahannya terhadap keberadaan Charles di pesawat kepada Sabrina Tapi Sabrina meyakinkan tidak ada yang perlu mereka khawatirkan Sabrina kemudian menawarkan makanan kepada agen FBI dan Charles Di sini Charles meminta steak dan sampen yang diletakkan di atas es untuk suatu perayaan Mendengar itu Sabrina menghubungi seorang petugas ruang kargo bernama Robert Dan memintanya untuk mengirimkan sebuah layanan khusus Tanpa banyak bertanya Robert langsung meletakkan sebuah koper ke dalam lift barang Pada saat yang sama John yang merasa kesal terhadap seorang nenek yang selalu mengoceh di sebelahnya Memutuskan untuk pergi ke toilet guna menenangkan diri Saat John mengunci pintu toilet Sabrina pun melintas membawa troli makanan di dekat Charles Begitu Charles meminta steak yang berdarah Maka tanpa diduga Melihat Sabrina yang menghabisi kedua agen FBI menggunakan senjata yang ada di nampan makanan tadi Sontak para penumpang menjadi panik Rupanya kecurigaan bocah tadi benar Karena pria yang duduk di belakang Charles adalah salah satu anak buahnya juga Setelah borgolnya dilepaskan Charles bergegas menuju kokpit Dan menghabisi salah satu pilot Untuk menegaskan kalau sekarang dirinya lah yang memimpin penerbangan itu Sementara di dalam kabin Anak buah Charles yang lain juga mulai mengungkapkan diri untuk mengancam para penumpang Charles selalu mengumumkan melalui radio bahwa mereka akan mengubah arah penerbangan Dan pesawat tersebut secara resmi dibajak Jika penumpang tetap tenang dan menuruti perintahnya Maka tidak ada yang akan terluka John yang berada di toilet sontak begitu terkejut mengetahui hal yang sedang terjadi Apalagi perjalanannya kali ini bukan dalam misi pengamanan Sehingga benar-benar tidak siap Meskipun begitu sebagai seorang profesional John berhasil mendapatkan telpon pesawat dan menghubungi selai Namun belum sempat dia berbicara Seorang teroris yang mendengar segera mendatangi Menyadari hal itu Maka John berpura-pura ketakutan dan berteriak pesawat telah dibajak Sehingga selai mendengar kegaduhan melalui telpon yang masih tersambung Ketika si teroris lengah Maka secara mengejutkan Setelah berhasil mengalahkan penjahat itu John menggunakannya sebagai tameng untuk menghadapi Charles Charles yang juga mengetahui hal tersebut Bergegas datang dengan menyandra Marty Dalam ketegangan yang benar-benar nyata ini Marty tidak berani menendang kaki sang teroris Seperti saat latihan bersama John Tapi mengetahui pramugari maupun kru pesawat siap menerima resiko kematian Maka Charles melepaskannya untuk menyandra seorang penumpang Guna membuktikan keseriusannya Charles langsung menghabisi penumpang tidak bersalah itu Dan kembali menyandra penumpang lain Dia lalu melepaskan timah panas ke arah John Tetapi justru mengenai anak buahnya sendiri Memanfaatkan kekacauan itu John dan Marty kabur menuju ruang kargo Di sana mereka bertemu dengan robot yang berpura-pura tidak mengetahui apa-apa Tapi begitu memiliki kesempatan Robot yang sebelumnya mengirimkan senjata kepada Sabrina ini langsung mengeluarkan pisau Sehingga perkelahian sengit pun terjadi Pada akhirnya John berhasil menumbangkan robot dengan sebuah tendangan super Setelah itu mereka pun mengikatnya dan pergi menuju ruang kelistrikan pesawat Di sana John berencana untuk membuang semua bahan bakar Agar pesawat melakukan pendaratan darurat Mendengarnya dengan tegas Marty menentang gagasan itu Karena dapat mengakibatkan kecelakaan Tapi setelah John menjelaskan Bahwa itu adalah satu-satunya cara Agar tidak lebih banyak penumpang dihabisi oleh Charles Akhirnya Marty memberikan izin Begitu kabel kelistrikan dicabut tampak pesawat yang mulai turun Menyadari hal ini Charles bergegas menuju ke kokpit Pilot menjelaskan bahwa mereka telah kehilangan bahan bakar Alhasil Charles memerintahkan pilot untuk melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat John yang mengetahui rencananya berhasil Segera mengajak Marty menuju roda pendaratan Dengan alasan Itu adalah tempat terbaik untuk melompat keluar dari pesawat Tanpa mengalami banyak cedera Di kantor Atlantic International Airlines Slay dan atasannya mengetahui pesawat yang dibajak sedang bersiap untuk mendarat di sebuah bandara kecil Oleh karena itu Atasan Slay memerintahkannya untuk segera terbang ke lokasi menggunakan helikopter Sebelum FBI dan para pejabat berbicara kepada wartawan Pada waktu yang sama Pilot mencoba meminta izin kepada petugas menara pengawas untuk melakukan pendaratan darurat Namun petugas menolak Karena bandara mereka tidak memiliki sarana untuk menangani pendaratan pesawat berukuran besar Sayang Charles langsung mengambil alih komunikasi Dan memaksanya untuk mengosongkan landasan Sementara itu John dan Marty yang tengah menunggu pesawat mendarat Tidak menyadari seorang anak buah Charles sudah mengintai mereka Selang beberapa saat pesawat raksasa itu pun mendarat Ketika John bersiap untuk melompat tiba-tiba Setelah berhasil menyandra Marty dan menjatuhkan John Penjahat itu segera menutup pintu Beruntung John tidak terlindas oleh roda pesawat Sejurus kemudian Polisi setempat yang telah mendapatkan laporan mengenai pembajakan pesawat Sampai di lokasi kejadian Alih-alih menolong Mereka justru menduga John adalah salah satu penjahat di pesawat Sehingga langsung menangkapnya Walau John berusaha mengatakan dirinya adalah kepala keamanan di pesawat Di menara pengawas Seorang kepala serif bernama Biggs melakukan kontak dengan Charles Charles segera menjelaskan permintaannya Yaitu pengisian bahan bakar pesawat dalam waktu 5 menit Jika permintaan itu tidak dipenuhi Maka para penumpang akan dia habisi Guna membuktikan hal ini Charles menjatuhkan tubuh pilot yang sebelumnya sudah tewas Charles menjelaskan Bahwa setiap 3 menit 5 orang penumpang akan dia eksekusi Sampai bahan bakar pesawat diisi Namun Charles berjanji akan membebaskan 100 orang penumpang Ketika tuntutannya telah dipenuhi Mendengar ancaman serta bukti dari Charles Maka Biggs yang tidak memiliki pilihan lain Terpaksa menyetujui tuntutan tersebut Selang beberapa saat Truk bahan bakar pun sampai Sementara di menara pengawas John dibawa menghadap Biggs Biggs bahkan mengira dia adalah salah satu dari teroris itu Parahnya lagi Charles kembali menghubungi Dan dengan licik memberitahu John adalah salah satu anak buahnya yang melarikan diri setelah berhianat Biggs yang juga dalam kondisi bingung dengan mudah percaya pada ucapan Charles Pada waktu yang sama Saat bahan bakar mulai diisi Charles memenuhi janjinya untuk melepaskan 100 penumpang Termasuk Norman dan ibunya Namun kericuhan yang terjadi Dimanfaatkan oleh Charles untuk menyelinap keluar bersama dua orang anak buahnya Dan pergi ke arah yang berbeda Di menara pengawas John berusaha mengatakan bahwa mereka melakukan kesalahan fatal Karena dia yakin Charles juga keluar bersama para penumpang Sayang Biggs yang sudah termakan ucapan Charles Memerintahkan anak buahnya untuk mengurung John di lantai bawah Namun dalam perjalanan turun Tanpa diduga Setelah melumpuhkan kedua petugas tadi John bergegas mengambil sepeda motor polisi dan kabur dari bandara Sementara itu Charles dan kedua anak buahnya menuju taman bermain untuk mencuri mobil Tapi mereka juga melihat kedatangan John Jadi harus mengubah rencana John kemudian berbaur di antara pengunjung untuk mencari mereka Namun tidak menyadari anak buah Charles juga sedang mengikutinya Di menara kontrol FBI akhirnya tiba dan meminta Biggs memberikan laporan lengkap tentang situasi di sana Sheriff memberitahu bahwa mereka sempat berhasil menangkap John Yang diduga salah satu anak buah Charles sebelum akhirnya melarikan diri Mendengar itu tentu saja kepala agen FBI menjadi marah Dan mengungkapkan bahwa John adalah anggota mereka Di taman hiburan Anak buah Charles yang merasa memiliki peluang Langsung melepaskan timah panas ke arah John Malang justru mengenai seorang pengunjung Akibatnya kekacauan pun terjadi Melihat John yang memanjat salah satu wahana permainan Maka anak buah Charles segera mengikutinya Hal ini memberikan keuntungan bagi John Yang dengan mudah menendangnya hingga terjun bebas ke bawah John lalu dengan cepat menghindari tembakan Charles Tatkala Charles sibuk mengisi peluru Kesempatan itu John gunakan untuk menerjangnya Bersama dengan itu FBI dan polisi berdatangan Lalu segera meringkus Charles Tapi Robert masih berkeliaran diantara pengunjung taman bermain Saat mereka dibawa kembali ke bandara Helikopter yang ditumpangi oleh Sly akhirnya mendarat Di sini Charles mengancam Jika dia tidak dibebaskan Maka anak buahnya di pesawat akan mulai membunuh penumpang yang tersisa satu per satu Mengetahui Charles bukan sekedar mengancam Akhirnya kepala agen FBI berencana untuk mengembalikan Charles ke pesawat Dan menempatkan penebak G2 di atas gedung terdekat Guna menghabisi Charles dan anak buahnya begitu mereka terlihat Tapi akibat yang mengetahui siapa saja penjahat di dalam pesawat hanya John Maka dia ditugaskan untuk memimpin misi Pada waktu yang sama Robert datang dengan menyamar sebagai petugas medis Selanjutnya dua agen FBI mengawal Charles ke pesawat Sementara para polisi dan penembak G2 juga telah di posisi masing-masing Untuk menunggu perintah dari John yang memantau dari mobil Begitu Charles berada di tangga pesawat John memerintahkan penembak G2 untuk mengeksekusinya Tapi hal yang mengejutkan terjadi Karena yang dihabisi justru kedua agen FBI Dimana ternyata Robert mengambil alih senjata penembak G2 yang telah ia habisi Akibatnya baku tembak pun tidak dapat dihindari Setelah cukup sukses mengacaukan rencana Robert akhirnya berhasil dihabisi oleh John Menyadari pesawat yang mulai bergerak Maka John meminta Biggs segera mengemudikan mobil untuk mengejar pesawat tersebut John kemudian menjelaskan bahwa dia akan menyusup masuk ke pesawat melalui roda pendaratan Dari situ aksi yang sangat berbahaya pun dilakukan Begitu berhasil masuk John pergi ke ruang kargo Tapi disana dia melihat salah seorang anak buah Charles Untuk itu secara perlahan John mendekat Lalu dengan mengejutkan menyerang Alhasil pertarungan tidak dapat dihindari Setelah cukup sengit bertarung John akhirnya berhasil menghabisi pria tersebut Dia kemudian menyelinap ke kokpit Dan meminta pilot untuk kembali ke landasan yang baru mereka tinggalkan Menyadari perubahan arah pesawat Charles memerintahkan Sabrina memeriksa pilot Malang hanya dengan sentuhan kecil dari John Sabrina langsung tumbang Dengan begini Satu-satunya teroris yang masih berdiri adalah Charles Tanpa membuang waktu lagi John langsung menyerang Charles Hingga peluru yang Charles tembakan menghancurkan salah satu jendela Dan menyebabkan hilangnya tekanan udara di dalam pesawat Akibat hal ini pintu pesawat juga terlepas Marty yang berada di dekat pintu harus berusaha keras bertahan Agar tidak ikut tertarik keluar Walaupun begitu Duel maut antara keduanya malah semakin sengit Setelah sekian menit bertarung dengan imbang John akhirnya berhasil menendang Charles keluar dari pintu pesawat Hingga terjun bebas ke bawah John kemudian menghubungi menara pengawas Dan memberitahu bahwa dia telah menjatuhkan Charles Mendengar kabar ini mereka pun bersuka cita Tak hanya itu Penumpang juga mengeluh-eluhkan John yang telah menjadi pahlawan Tidak berselang lama Pesawat kembali mendarat dan semua penumpang disambut oleh para petugas John yang sudah sangat lelah Meminta selai menghadapi wartawan Sedangkan dia pergi bersama Marty untuk berkencan Sementara sebagai satu-satunya penjahat yang masih hidup Sabrina diringkus oleh polisi Slay lantas mengakhiri film ini dengan berbicara kepada wartawan Dan dengan bangga mengatakan Dia adalah orang yang bertanggung jawab dibalik suksesnya seluruh operasi Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muuuantau 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 Muuuantau